Intro Harumkan nama Indonesia di kancah nasional dan internasional Dua pesilat muda asal Teringgalek, Muhammad Ramadhani Wiarta dan Salma Aulia Zaharatunafisa Bercita-cita menjadi polisi Kedua pesilat yang masih duduk di bangku SMP dan SMA ini Baru saja meraih mendalai emas dan perunggu dalam kejuaraan bergensi Muhammad Ramadhani Wiarta, pesilat asli Teringgalek berusia 17 tahun Yang saat ini masih duduk di bangku kelas 10 SMA Norsido Arjo Membawa pulang mendalai emas dari ASEAN School Games penjak silat competition schedule di Vietnam 2024 Bertanini kelas E Putra, Ramadhani berhasil mengalahkan lawan tangguh dari Thailand, Vietnam dan Malaysia Sebelum berlagak di Vietnam, Ramadhani telah mengukir prestasi di berbagai kejuaraan nasional Termasuk pekaian olahraga pelajar daerah topobda dan pelatas Namun untuk kejuaraan tingkat internasional, Ramadhani mengaku-mengakui lawannya berat-berat Atas keberhasilannya saat ini, Ramadhani juga memilih mimpi besar untuk mengabdi kepanan negeri ini Ramadhani bercita-cita kedepannya setelah lulus sekolah bisa masuk menjadi polisi Pertama main di Pogoda, Jember Tahun berapa itu? Tahun 2023 Tahun 2023 Lalu alhamdulillah jatuh-jatuh main di Trapoknas Trapoknas Skalting Tahun 2023 Nah lagi di Pogoda, Sumsel 2024 Alhamdulillah dipanggil Pogoda di ASEAN Sepulgin 2024 Ini untuk pertama kalinya mewakili Indonesia Atau pernah diajang internasional lainnya? Pertama kali Untuk suka bukanya gimana Mas? Seperti apa untuk bertanding di internasional ini? Ya, maksudnya berat-berat dari berbagai negara di ASEAN Kategori apa? Kategori tanding kelas E utara Kelas E itu berapa kilo? 58 sampai 55 Mas saat ini sekolahnya kelas berapa? Kelas 10, usia 11 tahun Untuk sekolah saat ini gimana? Sekolah di Simano, di Jawa Timur Mungkin dengan pencapaian prestasi ini saya pernah ada harapan ke depannya seperti apa? Terutama tempat bupati Harapannya bisa masuk ke polisi Sementara itu, Salma Aulia Zoratuna Fisa Pelajar kelas 8 SMP 1 Terenggalek berhasil meraih medali perungu Dalam kejuaraan nasional antar pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar atau daerah Atau PBLPD dan sekolah khusus olahraga Atau SKOS Indonesia di kategori tanding kelas 1 remaja putri Sebelum meraih medali perungu Pada kejuaraan nasional ini, Salma juga diketahui sudah berulang kali mengikuti kejuaraan daerah maupun nasional Salma mulai belajar menjak silat sejak kelas 3 SD atas keinginannya sendiri Dan mendapat dukungan penuh dari orang tua Ia pun bercita-cita untuk menjadi polwan Selama main di Obeda juga di bidik-bidik kejuaraan daerah Terus main di PLPJ tim dan main di Kejernas di bidik-bidik kejuaraan daerah Di Surawasi tengah, di bidik-bidik kejuaraan daerah Terus kejuaraan daerah lagi di bidik kejuaraan daerah Saat ini sama sekolah di mana dan kejuaraan daerah? kelas kelas 8 semoga sampai satu ini menekuni pencaksilat sejak umur berapa Pak kenapa kok menekuni pencaksilat tidak olahraga lainnya diarahkan oleh orang tua keinginan sendiri kalau suka dukanya menekuni dunia pencaksilat seperti apa kan harus adu fisik ya seperti apa Ya, suka aja kayak seperti ini, bisa dibatuh banyak teman, saudara, juga cukanya sampai saatnya. Kalau suka, kalau nanti hadapannya ke depan seperti apa? Bahkan Rokwa, lakupaten, profusi Indonesia, terus bisa berdua. Untuk kita, ya? Polwan juga. Ya, suka aja. Di sana mereka disambut dengan meriah oleh para pesilat dan masyarakat setempat.